Tutorial Flashing Advan S7 Tablet Advan S7 yang kita butuhkan yaitu Fill Firmware Sama toolnya yaitu Reass Download Nah ini Firmware nya kita Extract Toolnya juga kita Extract Nah nanti akan muncul Fill Patch Fill Patch nya yaitu Fill Firmware Nah sekarang itu Reass Download nya Sebelum melakukan Flashing kita Install Driver nya dulu Saya disini menggunakan Driver Advan S5e NXT ya Sama aja sama-sama Spectrum Jadi bisa lah pakai Driver ini Kita run as aja nih Driver nya kita Install Klik Next Nah kalau udah seperti ini Berarti udah selesai terinstall Terus yang kedua disini nih Kita Install juga Klik Next aja ya Nah seperti ini berarti Tandanya udah terinstall Lalu kita buka toolnya Nah ini Reass Download Klik Kanan Run As Kita klik Yes Nah setelah kebuka Tunggu lewat Firmware nya ya Ini lagi lewat Firmware nya Nah seperti ini Nah seperti ini Kita klik Roda Gear 1 Ya Lalu arahkan ke Fill Patch Firmware Advan S7 yang tadi Nah itu klik Open Tunggu lewat Firmware nya selesai Nah ini lewat Firmware nya udah selesai Nah ini Deficit Manager buat ngecek Driver yang tadi ya Lalu klik Roda Gear 2 Nah seperti ini Pastikan yang tercentang ada 3 Nah ini hilangkan semua centangnya Di tab Backup Hilangkan semua Lalu klik OK Terakhir kita tinggal klik Start Downloading Nah dalam keadaan Advan mati Tekan volume atas Sambil hubungkan menggunakan kabel USB Nah seperti ini Tunggu driver sampai terinstall Nah jika driver terinstall maka Proses flashing otomatis berjalan Nah seperti ini Akan terdeteksi Ini SCI USB 2 serial ya Seperti ini Tunggu aja Setelah proses berjalan Dan Semua tutorial Semua tutorial Semua tutorial flashing Android Smartphone Dan Windows Dan Windows Dan Windows itu ada di Dan masuk ke menu Kita tunggu aja Sembari nunggu Sembari ngopi Biar nggak Biar nggak boring Nah ini Nah ini dikit lagi selesai Sabar sabar Jika Jika masih ada yang bingung nih Ada yang bingung atau kesulitan Kalian komentar aja di bawah Nanti kita bantu Sebisa mungkin Sebisa mungkin Jika 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 Setelah proses flashing selesai nih Terus HP kalian masih boot loop Atau bermasalah Kalian bisa ke recovery aja Ke recovery Lalu web data sama cacenya Terus reboot Tapi sih Kemungkinan besar Nggak ada masalah lah Setelah sukses di flash Untuk Driver spectrum itu Emang rada susah ya Kadang-kadang kita udah install Pas flash Kita koneksikan ke PC Nggak taunya nggak jalan Karena drivernya itu Tanda seru kuning Itu tandanya Drivernya nggak cocok Nah Solusinya ya Pakai driver yang Saya upload ini Driver yang saya upload Sudah 100% Work Jadi Nggak perlu khawatir Nah ini Tandanya udah selesai Maka Tab Advanced S7 Akan Merestart otomatis Dan tunggu aja Oke mungkin Sekian Tutorial Flash Advance S7 Kalau masih ada yang bingung Komentar ya Oke Semoga bermanfaat And See you next time TNI TNI Lui Lui TNI TNI